Selamat malam Rekan Rau FM Selamat malam Rau FM Dan yang pastinya di malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa Namun sebelum kita bahas tema ini Tentunya Rekan Rau FM yang ada di rumah Kita ajak untuk bisa bergabung nantinya di 0634-25394 Ataupun di 0822-99996105 Baik melalui whatsapp ataupun telepon biasa Rekan Rau FM Dan di studio Rau FM sudah hadir Pokasi kita langsung saja Kita pengen mendengar dulu Biar lebih akrab lagi Perkenalan dari Rahmat Riyadi Silahkan Baik terima kasih Pak Raja Selamat malam Rekan Rau FM Dimanapun berada Ijinkan saya Rahmat Riyadi Pada awalnya memperkenalkan diri dulu Saya SD SMP SMA di Kota Padang Sedimpuan Itu riwayat pendidikannya Menempu S1 Sarjana di Universitas Muhammadiyah Tapanulis Selatan Lanjut untuk pendidikan Strata 2 Saat ini sedang menempu jenjang pendidikan itu Di UISU Program Magister Ilmu Hukum Mohon doa juga Mohon restu dari Rekan Rau FM semuanya Dimanapun berada Saya sampai hari ini sedang menyelesaikan program tesis Mudah-mudahan cepat selesai Banyak ini teman-teman perkulian itu Sebelum-sebelumnya senior saya Terhenti di posisi tesis ini Saya berharap semoga saya tidak terhenti di sini Harus selesai ya Pak Raja Ya mudah-mudahan diterima kasih Nah jadi untuk satu jam ke depan Kita akan bahas advokasi dan bantuan hukum Sebelum kita bahas mengenai advokasi dan bantuan hukum ini Mungkin boleh diinformasikan ke kita Sebenarnya apa yang dikatakan advokasi dan apa yang dikatakan bantuan hukum Ya Rekan Rau FM dimanapun berada Advokasi itu dalam artian bahasa Inggris berasal dari kata advocate Atau ini lebih jelasnya itu to advocate Yang berarti membela Jadi advokasi itu Tapi advokasi itu tidak hanya sebatas tentang pembelaan Advokasi itu bisa mengarah kepada pembelaan Mewakili Artinya semua demi kepentingan hukum klien kita Jadi advokasi itu bagaimana cara seorang advokat Untuk menemukan suatu tujuan Untuk memenangkan suatu perkara Terhadap kepentingan-kepentingan hukum klien kita Bantuan hukum itu diudalam undang-undang nomor 18 Tentang advokat Jelas disitu dikatakan bahwa Seorang advokat Wajib memberikan Bantuan atau pelayanan hukum Terhadap masyarakat yang kurang mampu Artinya Seorang advokat Dilarang keras Untuk menolak sebuah perkara Dengan alasan finansial Jadi itu dia untuk pengantarnya Baik Nah jadi Apa yang mendasar Ataupun yang jadi Latar belakang Di angkatnya tema ini Ataupun advokasi dan bantuan hukum Jadi kenapa Kita mengangkat tema ini Ini berdasarkan pengalaman Mengisi materi yang sebelumnya Yang kegiatan kita minggu lalu Episode pertama Pembukaan Disitu Ada salah satu ini Rakan Rau FM Yang bertanya Bang biaya Untuk menyewa Seorang advokat Itu mahal gak sih Jadi kita tertarik disitu Berarti Image yang tercipta Di masyarakat hari ini Itu advokat itu Biayanya mahal Untuk menggunakan jasa advokat Makanya Kami kembali hadir Untuk penegasan Bahwa advokat hadir Adalah untuk kepentingan-kepentingan hukum Dan kita juga gak perlu Biaya-biaya yang mahal Dan bahkan bisa gratis Artinya Jika sesuai Baik Nah Jadi Cukup menarik Rakan Rau FM Dari pembahasan kita minggu lalu Adanya tanggapan-tanggapan Dari masyarakat Kota Padang Sedimpuan khususnya Seperti apa sih Bantuan hukum Yang didapatkan Jika kita seperti ini Dan Seperti apa Proses untuk mencari Bantuan hukum ini Ataupun adanya Biaya yang lebih besar Dibutuhkan Jika kita Membutuhkan Dampingan dari Avokasi ini Berarti ya Nah Dan Rekan Rauh FM Mungkin buat kalian semua Dimanapun kalian berada Di malam hari ini Apabila Mungkin pernah mengalami Hal-hal yang bersentuhan dengan hukum Dan Mungkin ada yang Merasa janggal Disini bisa dikeluarkan Unik-uniknya Disini bisa kalian Sampaikan Apa yang ingin Anda ketahui Apa yang ingin Anda tanyakan Boleh melalui Whatsapp Dan melalui Telepon juga Baik Kembali kita Kau tema kita Ini tentang Advokasi Mungkin selama ini Yang tahu Ada penasihat hukum Ada Pengacara Dan Tentunya Banyak Istilah-istilah Yang digunakan Dan sekarang Kita sering mendengar Advoka Ataupun Advokasi Lebih detailnya itu Seperti apa Sebenarnya Sebenarnya Ini tentang Bahasa Artinya Advokasi Itu kan Berasal dari Bahasa Inggris Advokasi Dengan Lawyer Itu sama Pengacara Itu sama Itu adalah Sebuah profesi Untuk Membelah hukum Itu adalah Advokasi Official Mobile Profesi Yang mulia Kalau dalam Bahasa kita Sehari-hari Advokasi Itu mengatakan Bahwa Ini Adalah Demi Keadilan Profesi Advokat Ini adalah Profesi Yang demi Keadilan Makanya Dibutuhkan Penyeimbang Antara Si tersangka Ataupun Terdakwa Si pelaku Pembuat Kejahatan Itu kan Orang Yang kurang Memahami Jadi Hadirnya Advokat Hadirnya Pengacara Adalah Untuk Demi Keadilan Untuk Supaya Fair Antara Jaksa Penuntut Umum Nantinya Di Pengadilan Supaya Ada Yang Membela Kepentingan Kepentingan Klien Yang Dikatakan Dengan Klien Apakah Dia Hanya Korban Apakah Harus Dia Pelaku Tersangka Seperti apa Klien Itu Kalau Dalam Undang Undang Advokat Nomor 18 Itu Adalah Orang Atau Badan Hukum Jadi Yang Bisa Menjadi Klien Itu Orang Atau Badan Hukum Orang Itu Adalah Baik Dia Yang Tersangka Baik Dia Korban Itu Sebenarnya Bisa Menggunakan Jasa Advokat Tapi Kalau Dalam Tindak Pidana Hari Ini Bang Raja Itu Posisi Advokat Itu Selalu Mendampingi Tersangka Selalu Mendampingi Terdakwa Posisinya Di Situ Kalau Dalam Persoalan Pidana Karena Korban Sendiri Itu Diwakilkan Oleh Jaksa Penuntut Umum Makanya Itu Dia Posisi Wakil Tapi Kalau Dalam Hukum Perdata Kita Bisa Sebagai Pengugat Kita Bisa Mewakili Kepentingan Hukum Pengugat Kita Bisa Mewakili Kepentingan Hukum Tergugat Artinya Pihak Mana Yang Hadir Kepada Kita Memohon Untuk Bantuan Sama Kita Baik Tadi Disebutkan Bahasanya Dalam Hari Adanya Untuk Kasus Pidana Itu Korban Didampingi Oleh Jaksa Nah Bagaimana Kalau Dengan Kasus Narkoba Kan Itu Salah Satu Kasus Pidana Apakah Pelaku Narkoba Ataupun Pengedar Ataupun Pemilik Siapa Yang Mendampingi Kalau Pelakunya Itu Yang Mendampingi Rata-rata Kita Advokat Karena Disitu Kita Pihak Kepolisian Pijak Kejaksaan Membuktikan Terhadap Yang Dilakukan Oleh Si Terdakwa Ini Tentunya Disitu Dibutuhkan Keseimbangan Ataupun Keadilan Untuk Netralisasi Antara Penegak Hukum Betul Dan Berarti Cukup Jelas Sekali Seorang Lawyer Ataupun Pengacara Maupun Advokat Ini Adalah Orang Yang Mendampingi Hukum Maupun Badan Hukum Untuk Menjalani Tatanan Hukum Yang Dihadapi Seperti Itu Nah Dan Disini Kita Mendengar Ataupun Kita Menyaksikan Dari Tadi Sudah Kita Sonding Tentang Bantuan Hukum Jadi Adanya Advokasi Dan Adanya Bantuan Hukum Sebelum Kita Masuk Ke Bantuan Hukum Ini Agak Menarik Tadi Di awal Statement Dari Advokasi Kita Bahwasannya Adanya Asumsi Ataupun Adanya Statement Dari Masyarakat Luar Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Itu Otomatis Harus Mengeluarkan Biaya Nah Apakah Semuanya Seperti Itu Apakah Kembali Tergantung Bagaimana Proses Hukumnya Atau Seperti Apa Lawyer Yang Menang Adanya Terkait Dengan Bantuan Hukum Ini Kita Seorang Advokat Itu Bergerak Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Jadi Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Ini Secara Eksplisit Dalam Undang Undang Ini Mengatur Itu Masih Kepada Perbuatan Tindak Pidana Secara Eksplisit Walaupun Ada Satu Pasal Pasal 14 Yang Mengatakan Bahwa Bantuan Hukum Ini Bisa Diberikan Untuk Perkara Perdata Pidana Dan Juga Faktanya Adalah Bantuan Hukum Itu Hadir Di Kepolisian Hadir Di Kejaksaan Dan Juga Hadir Di Pengadilan Di Pengadilan Negeri Sendiri Bantuan Hukum Itu Hadir Melalui Pos Bakum Namanya Pos Bakum Itu Pos Bantuan Hukum Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Yang Mengatakan Bahwa Seseorang Yang Diancam Hukumannya Di Atas 5 Tahun Itu Wajib Didampingi Oleh Penasihat Hukum Jadi Berdasarkan Itu Makanya Pengadilan Melalui Menteri Keuangan Menetapkan Bahwa Harus Ditetapkan Posnya Tapi Hari Ini Ada Kendala Kebetulan Bang Raja Saya Hari Ini Juga Bertugas Di Atvokat Di Pos Bakum Pengadilan Negeri Padang Sedimpuan Hari Ini Ada Kendala Yang Kami Hadapi Yaitu Negara Hanya Menanggung 25 Perkara Bang Raja Setiap Tahunnya Kuota Dalam Satu Tahun Artinya Itu Biayanya Yang Ditanggung oleh Negara Inilah Kesulitan Kami Sementara Perkara Yang Ditangani Sampai Dengan Hari Ini Bulan Maret Itu Sudah 10 Perkara Yang Kami Tanganin Untuk Perbuatan Tidak Pidan Di Pos Bakum Artinya Tinggal Slot 15 Lagi Kalau Mengarah Ke Itu Jadi Cukup Jelas Dikatakan Adanya Pos Bakum Yang Bersekretariat Bahasanya Di Pengadilan Pengadilan Dan Dalam Satu Tahun Diberikan Kuota Sebanyak 25 Dan Saat Ini Masih Bulan 3 Bisa Dibuang Sudah Terpakai Hampir 40% Dan Menyisakan Sebanyak 15 Perkara Lagi Dan Artianya Apakah Orang Yang Bisa Mendapatkan Bantuan Dari Pos Bakum Ini Apakah Orang Yang Sudah Putus Ponis Ataukah Yang Baru Saja Masuk Ketahap Pelimpahan Untuk Persidangan Atau Bisa Yang Sudah Menjalani Bahkan Yang Sudah Menjalani Masa Tahanan Satu Tahun Ya Baik Pertanyaan Yang Sangat Bagus Sekali Bang Kajak Jadi Kalau Di Dalam Pos Bakum Itu Hadirnya Pengacara Ketika Agenda Pembacaan Dakwaan Jadi Itu Agenda Awal Dalam Suatu Persidangan Pembacaan Dakwaan Jika Si Tersangka Ini Si Terdakwa Ini Didakwa Dengan Pasal Yang Ancamannya Di Atas 5 Tahun Maka Hakim Akan Menanyakan Kepada Terdakwa Tersebut Apakah Akan Didampingi Pengacara Jika Yang Bersangkutan Mengatakan Tidak Punya Pengacara Maka Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan Perintah Undang-Undang Tadi Hakim Akan Menunjuk Pengacara Untuk Dirinya Dan Itulah Kami Yang Hadir Di Pesbakum Mulai Dari Situ Kita Akan Hadir Mendampingi Dia Sampai Dengan Berikutnya Nanti Kan Kita Selesai Pemesan Dakwaan Apakah Ada Eksepsi Nanti Kan Gitu Di Eksepsi Misalnya Itu Perlu Sekali Pengacara Itu Habis Itu Di Pembuktian Kita Mengetahui Bahwa Orang-orang Yang Berperkara Banyak Juga Orang Yang Di Pengadilan Itu Memang Atas Fitnah Atau Gimana Kan Gitu Artinya Butuh Memang Posisi Kita Untuk Memperjuangkan Itu Semuanya Sampai Disitu Baik Nah Ini Semakin Menarik Akandara FM Nanti Kita Lanjutkan Kembali Buat Kalian Yang Punya Pertanyaan Tentang Badan Atau Penadvokasi Dan Bantuan Hukum Ini Boleh Kalian Tuangkan Melalui Whatsapp Di 0822 99 99 96105 Atau Boleh Melalui Telepon Juga Di Nomor Yang Sama Dan Telepon Lanser So Setelah Lagu Dan Komersial Berkini Kita Lanjutkan Kembali Justice Kembali Lagi Dari Kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sedimpuan One Five LFM Your Lifestyle LFM Sudah 34 Menit Dari Kormasi Pukul 8 Di Malam Hari Ini Tentunya Kita Masih Di Bincang Bincang Kita Talk So Tentang Lawyer Rakan Releven Bersama Apokat Rahmat Riyadi Masih Semangat Semangat Alhamdulillah Tadi Agak Menarik Pembahasan Kita Sudah Sejauh Mengenai Bantuan Hukum Tentunya Ini Sangat Perlu Diketahui Masyarakat Umum Dan Yang Pastinya Sangat Banyak Dibutuhkan Oleh Orang Orang Yang Masih Awam Tentang Hukum Namun Sebelum Kita Lanjutkan Kepembahasan Kita Ada Beberapa Pertanyaan Yang Menurut Saya Ini Agak Menarik Assalamualaikum Buat Apa-apa Yang Di Sana Mungkin Tentunya Buat Kita Semua Waalaikumsalam Mau Diskusi Tentang Masalah Hukum Saya Kemarin Meminjam Kereta Teman Saya Bukan Kereta Api Ini Sepeda Motor Lalu Keretanya Saya Gadaikan Ke Rentenir Ternyata Terhadap Hal Tersebut Penipuan Sampai Saat Ini Saya Tidak Berani Pulang Kerumah Karena Khawatir Ditangkap Polisi Mohon Dombang Berikan Solusi Terhadap Persoalan Saya Ini Tanpa Nama Juga Mungkin Dia Menjaga Nama Juga Ini 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 Privasi Dari Dia Privasi Karena Persoalan Dia Sendiri Yang Ditanyakan Dia Jadi Ini Untuk Rekan OMPM Yang Tertanya Tentang Persoalan Itu Pertama Saya Mengatakan Bahwa Berani Berbuat Harus Berani Bertanggung Jawab Itu Yang Pertama Baru Ada Dulu Orang Dulu Mengatakan Pekatahnya Dikasih Hati Malah Minta Jantung Dipinjemin Kereta Malah Digadikan Tapi Itu Semua Kita Kesampingkan Mari Kita Kaji Persoalan Hukumnya Harti Hari Ini Rekan Rau FM Sudah Dilaporkan Ke Polisi Artinya Cara Untuk Menyelesaikan Persoalan Ini Adalah Rekan Rau FM Harus Datang Kepada Si yang Melapor Minta maaf Sama Dia Dan Katakan Kepada Dia Bahwa Rekan Akan Menebus Kereta Itu Kepada Rekan Yang Tadi Rekan Gadekan Artinya Persoalan Kerugian Antara Kedua Belat Pihak Itu Rekan Harus Tanggungjawab Terlebih dahulu Selesai Kalau Sudah Selesai Persoalan Itu Barulah Mulai Diurus Ke Kepolisian Pencabutan Laporan Minta Terpada Ini Si korban Tadi Yang melaporkan Karena Memang Itu Deliknya Delik Laporan Minta Kepada Pelapor Agar Membuat Surat Kepada Kepolisian Untuk Mencabut Laporannya Jadi Kepolisian Dalam Hal Ini Diatur Melalui Pasal 12 Perkap Nomor 9 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Itu Dikatakan Bahwa Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Harus Mengutamakan Mediasi Ataupun Penyelesaian Di luar Pengadilan Artinya Jalur Pengadilan Jalur Penyelesaian Melalui Hukum Itu Adalah Jalur Jalur Terakhir Yang Ditempuk Artinya Jika Dalam Hal Ini Rakan Rau FM Itu Sudah Menyelesaikan Persoalan Dengan Si Pelapor Tadi Harusnya Kepolisian Akan Memberikan Ijin Untuk Penjabutan Laporan Dan Saudara Juga Akan Terbebas Dari Segala Tuntutan Kedepan Saya Pikir Itu Aja Untuk Apa Ini Tentunya Ada Dulu Penyelesaian Secara Keluarga Dan Mungkin Seperti apa Pernyataannya Dan Itulah Yang Akan Disampaikan Kepolisian Baik Ini Kita Lanjut Lagi Pertanyaan Berikutnya Sebagai Seorang Lawyer Bagaimana Tanggapan Bapak Tentang Membela Klien Anda Padahal Dia sudah Jelas Bersalah Tetapi Yang namanya Klien Harus Dilakukan Pembelaan Pembelaan Yang seperti Apa Yang diberikan Ini agak Menarik Ini Nah Ini dia Memang Selalu Saya katakan Bahwa Demi Keadilan Artinya Setiap Tersangka Terdakwa Itu Mempunyai Hak Dan Hak Ini Yang harus Dipejuangkan Oleh Pengacaranya Walaupun Dia Apa Kejahatan Yang paling Extraordinary Crime Misal Pada hari Ini Narkotika Sudah Ditetapkan Sebagai Extraordinary Crime Makanya Beberapa Perkara Narkotika Sampai Dengan Fondisnya Hukuman Mati Ataupun Korupsi Artinya Kejahatan-kejahatan Yang serius Ini Memang Mereka Sudah Bersalah Mereka Sudah Merugikan Negara Mereka Sudah Buat Rakyat Sengsara Kenapa Pengacara Banyak Yang Membelah Mereka Ini Harus Diluskan Bahwa Kita Itu Dalam Hukum Tidak Boleh Menyatakan Seseorang Itu Bersalah Kecuali Atas Putusan Pengadilan Artinya Belum Tentu Juga Mereka Itu Berbuat Terhadap Yang Dituduhkan Kepada Mereka Artinya Disinilah Letak Pengacara Itu Untuk Membuktikan Bahwa Klien Kita Tidak Bersalah Kalaupun Klien Itu Mengakui Klien Itu Bersalah Dan Hilaf Pengacara Disini Fungsinya Adalah Semata-mata Melihat Dari hak Azasi Manusianya Misalnya Itu Kembali Kemarin Perkara Yang Ditangani Oleh LBH Persada Dan Juga LBH Satahi Tentang Perkara Dapot Dan Bojah Itu Yang Waktu Itu Dituntut Hukuman Mati Dimana Mereka Membawa Membawa Narkoba Narkotika Jenis Ganja Seberat 320 kg Dari Mandailing Natal Penyabungan Ke Kota Padang Sedimpuan Dan Rencananya Akan Diedarkan Ke Padang Sedimpuan Tapi Di posisi Hari Itu Mereka Hanya Sebagai Kurir Tidaklah Etis Sebenarnya Kurir Dituntut Hukuman Mati Padahal Dia Hanya Mendapatkan Upah 10 juta Jadi Yang Harus Dibela Terhadap Dia Adalah Ketika Itu Istrinya Sedang Hamil 8 bulan Satu Bulan Lagi Akan Melahirkan Anaknya Masih Kecil Dia Itu Tulang Punggung Keluarga Jika Kita Sepakat Dengan Jaksa Dituntut Hukuman Mati Maka Hak-hak Daripada Dia Hak-hak Daripada Anaknya Kedepan Istrinya Itu Akan Kasian Sekali Kan Gitu Akan Ada Janda Mohon Mungkin Anaknya Nanti Jadi Anak Yatim Kalau Dia Sampai Hukuman Mati Siapa Yang Menang Jawab Dia Artinya Akan Muncul Persoalan Baru Jadi Posisi Inilah Dibutuhkan Seorang Pengacara Bukan Mau Membela Yang Salah Tetapi Banyak Hal-hal Lain Yang Di Belakangnya Memang Harus Kita Bantu Klien Tersebut Cukup Jelas Sekali Jadi Memang Itulah Asumsi Masyarakat Saat Ini Yang Mengatakan Bahwasannya Yang Namanya Banyak Uang Bisa Membayar Bahkan Banyak Pengacara Bahkan Pengacara Kondang Sekalipun Yang Bisa Memenangkan Dalam Kasus Kesalahan Seperti Apapun Seperti Itu Jadi Cukup Dijelaskan Tadi Dari Advokasi Kita Bahwasannya Ada Beberapa Hal Dibalik Dari Kesalahan Kesalahan Yang Dilakukan Dan Tentunya Kita Juga Membutuhkan Yang Namanya Pengakuan Kesalahan Itu Diakui Dan Mendapatkan Hukuman Dan Banyak Asumsi Masyarakat Sekarang Khususnya Untuk Beberapa Kasus Dengan Hukuman Hukuman Ataupun Ponis Yang Diterima Terkadang Terlalu Berat Nah Itu Seperti Apa Sebagai Advokasi Advokat Dan Tentunya Pos bakum Di Padang Sedimpuan Ramah Menanggapi Hal-hal Ini Seperti Contoh Kecilnya Dengan Mencuri Satu Buah Pepaya Beliau Dituntut Dengan Sekian Tahun Hal Seperti Itu Bagaimana Ini Mengingatkan Saya Kepada Perkara Ibu Mirna Atau Ibu Misnah Namanya Tahun 2009 Ibu Misnah Ini Mencuri Tiga Buah Kakau Di Sebuah Perusahaan Jadi Ibu Mirna Dilaporkan Oleh Pihak Perusahaan Karena Telah Terhadap Pencurian Dan Ini Masuk Kepada Pengadilan Artinya Di Kepolisian Ibu Ini Ditetapkan Bahwa Memenuhi Unsur Melakukan Tindak Pencurian Padahal Yang Bisa Kita Lihat Hanya Tiga Buah Kakau Tiga Buah Coklat Kalau Ada Di Masyarakat Tabak Selama Menyebutnya Kan Begitu Artinya Wah Ngeri Banget Dan Hukuman Ancamannya Itu Sampai Dengan Tiga Tahun Kan Gitu Kalau Dia Sampai Seperti Itu Dan Satu Lagi Yang Paling Miris Pada Masa Itu Ketika Di Persidangan Ibu Mirna Ini Tidak Didampingi Oleh Seorang Advokat Advokat Hadir Membantu Orang-orang Yang Seperti Ini Untuk Keadilan Untuk Keadilan Ibu Mirna Ini Sebenarnya Kena Alasan Di balik Pencurian Itu Kan Harus Kita Telah Dulu Entahnya Kemungkinannya Bahwa Ibu Ini Tidak Lagi Bisa Makan Artinya Harus Mengambil Buah Itu Untuk Dijual Untuk Selanjutnya Diberas Kan Begitu Beras Supaya Bisa Untuk Bertahan Hidup Ini Juga Yang Menjadi Persoalan Ternyata Bang Raja Saya Baca Di Beberapa Artikel Kemarin Itu Kenapa Tidak Didampingin Ibu Ini Oleh Pengacara Karena Memang Di Daerah Itu Tidak Ada Pengacara Artinya Pengacara Pun Belum Sampai Seluruh Daerah Ada Hari Ini Peradi Perhimpunan Advokat Indonesia Itu Anggotanya Hanya 15.000 Di Artinya Itu Dia Tadi Makanya Melihat Dengan Keadaan Keadaan Hari Ini Sebenarnya Sangat Terpanggil Kita Ketika Melihat Berita Berita Itu Cuman Karena Jarak Tidak Mungkin Kita Menangani Kan Kan Begitu Harusnya Banyak Disitu Pembelaan Pembelaan Yang Bisa Kita Sampaikan Dalam Persidangan Tapi Sedikit Menambai Apakah Seorang Lawyer Ataupun Seorang Advokat Itu Bisa Melakukan Pembelaan Di Pengadilan Manapun Di Seluruh Indonesia Seorang Advokat Itu Wilayah Kerjanya Meliputi Seluruh Republik Indonesia Itu Sangat Luar Biasa Sebenarnya Baik Nah Ini Semakin Menarik Sebenarnya Untuk Kalian Rekan Refem Yang Mau Bertanya Masih Ada Waktu Silahkan Pergunakan Waktu Yang Mau Melalui Telepon Juga Bisa Memahaf Tadi Telepon Belum Sempat Kita Angkat Sudah Keburu Diputus Telepon Tapi Boleh Dicoba Kembali Setelah Kita Dengarkan Lagu Dan Komersial Break Berikut Ini Jangan Dimana Rawa Fem Sudah 53 Menit Dari Formasi Pukul 8 Di Malam Hari Ini Merupakan Sesi Terakhir Kita Masih Semangat Ya Masih Semangat Baik Dengan Tulus Ikhlas Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Rawa Fem Dan Kita Langsung Kepertanyaan Yang Berikutnya Assalamualaikum Saya Winda Mahasiswa Ia yang Padang Sedimpuan Mau bertanya Sarat Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Apa Aja Ya Bang Itu Pertanyaan Pertama Yang kedua Apakah Bisa Kalau Untuk Permasalahan Sengketa Tanah Apakah Bisa Dijalani Dan Apa Saja Berkas Yang Harus Disiapkan Untuk Perkara Sengketa Tanah Mungkin Boleh Langsung Oke Baik Winda Terima kasih Atas pertanyaannya Sangat luar biasa Ini berarti Tentang Persoalan Tanah Berarti Perkaranya Masuk di Perkara Perdata Kan Pertama Winda Itu Minta Di Advokasinya Minta Di Bantuan Advokasinya Atau Minta Di Perkaranya Supaya Gratis Artinya Kita Bedakan Yang dua Pertama Kalau Kepada Advokat Ini Winda Bisa Minta Tolong Sama LB Hasatahi LB Hasatahi Itu Beralamat Di Jalan Raja Inal Bisa Langsung Ke Kantor Persaratannya Apa Yang pertama Winda Harus Mengajukan Permohonan Untuk Kita Menangani Perkara Tersebut Yang kedua Winda Harus Menyiapkan Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Kelurahan Atau Desa Tempat Tinggal Winda Yang ketiga Winda Membawa Berkas Berkas Perkara Seperti Alat Bukti Kalau Dalam Persoalan Tanah Yang Winda Bawa Itu Untuk Alat Buktinya Misalnya Kalau Ada Sertifikat Itu Dibawa Artinya Identitas Jangan Lupa Itu Dibawa Itu Yang Perlu Disiapkan Terus Nanti Kita Konsultasi Dulu Artinya Jika Memang Apa Yang Kami Berikan Advise Hukum Nanti Winda Sepakat Artinya Kami Juga Sepakat Untuk Menangani Perkara Winda Maka Kita Akan Nanti Buat Kesepakatan Itu Kita Akan Masukkan Dalam Surat Kuasa Surat Kuasa Khusus Namanya Disitu Barulah Mulai Kami Akan Membelah Kepentingan Kepentingan Winda Artinya Kalau Jawaban Tadi Winda Apakah Bisa Ya Pasti Bisa Sedikit Lagi Terkait Dengan Ini Biaya Perkaranya Itu Kan Kalau Di Pengadilan Mendaftarkan Perkara Perdata Itu Kita Dari Kita Biayanya Tapi Kalau Untuk Ada Tadi Memang Surat Keterangan Tidak Mampu Kita Bisa Mengajukan Permohonan Perkaranya Itu Perkara Prodeo Supaya Digratiskan Dan Dibiaya Oleh Negara Perkara Tersebut Nah Itu Ada Dua Pilihan Baik Dan Ini Yang Terakhir Sebelum Kita Akhiri Ini Juga Tanpa Nama Bang Saya Cuma Mau Tanya Salah Satu Keluarga Anggota Saya Diponis Dengan Hukuman Yang Sangat Tinggi Sementara BB Yang Didapat Sangat Sedikit Dan Temannya Dalam Kasus Yang Bersamaan Berbeda Ponis Lebih Dari Setengah Apa Masih Ada Jalan Bantuan Hukum Buat Kami Bang Langsung Dijawab Oke Baik Jalannya Harusnya Masih Ada Selagi Itu Masih Mencapai Batas Waktu Jadi Setiap Perkara Kita Itu Diberikan Oleh Undang Undang Untuk Menyatakan Setelah Difonis Kita Diberikan Kesempatan Oleh Hakim Untuk Menyatakan Apakah Kita Akan Banding Terima Atau Fikir Fikir Itu Dulu Artinya Kita Harus Kaji Dari Situ Ketika Di Persindangan Kemarin Itu Terdakwa Menyampaikan Apa Apakah Menyampaikan Terima Kalau Terima Berarti Dia Sudah Ikhlas Dengan Dokumen Tersebut Kan Begitu Itu Terapakan Sidang Ponis Terakhir Di Pengadilan Negeri Tapi Artinya Kalau Di Pengadilan Negeri Itu Masih Ada Upaya Banding Masih Ada Upaya Kasasi Atau Masih Ada Upaya Peninjauan Kembali Kalau Dia Upaya Banding Itu Batas Waktunya 14 Hari Untuk Menyatakan Akta Banding Jika Sudah Lebih Ponisnya Itu Dari 14 Hari Maka Putusan Tersebut Sudah Inkrah Dan Tidak Bisa Lagi Diajukan Untuk Perbaikan Putusan Tapi Jika Memang Masih Bisa Harusnya Itu Segera Melapor Ke Kita Melalui Rau FM Juga Bisa Nanti Biar Diarahkan Ke Kantor Kita Supaya Kita Buat Memori Bandingnya Cepat Ini Jangan Lama-lama Karena Kita Hanya Dibatasi Waktu 14 Hari Setelah Putusan Pengadilan Terkait Tadi Fonis Kawannya Yang Lebih Tinggi Kawannya Lebih Rendah Padahal Bebenya Sedikit Inilah Persoalannya Harusnya Kemarin Ketika Awal Persidangan Itu Cari Pengacara Aja Ya Udah Pengacara Pengacara Pro Dewa Pengacara Yang Gratis Kan Begitu Ini Kan Kalau Dia Pemakai Bebenya Kan Rendah Itu Pasal 127 Undang Undang 35 Tahun 2019 Narkotika Sesuai Dengan Sema Surat Edaran Mahkamah Agung Jika Dibawa Dia Satu Gram Untuk Penggunaan Sabu Itu Bisa Diajukan Rehabilitasi Jadi Kalau Ini Masuk Ke LBH Kita Kita Akan Perjuangkan Dia sebenarnya dulu itu Supaya direhabilitasi Supaya tidak hukuman pidana Sebenarnya gitu Itu dia Baik cukup jelas ya Semoga itu sangat membantu Menurut saya pribadi Ini adalah Salah satu Sharing Dari Dari Advokat Yang Mungkin Bisa menjadi Solusi Buat Rekan Rawa FM Dimanapun itu Berada Namun Sebelum kita Iri ini Kebersamaan kita Rekan Rawa FM Singkat juga Buat Ramad Riyadi Untuk memberikan Closing Statement Dari Advokasi Dan Bantuan Hukum Ini Silakan Tentang Bantuan Hukum Ini Closing Statement Saya Mau Menyampaikan Bahwa Ada realita Di Indonesia Ini Yang Sudah Disurvey Terkait Dengan Masyarakat Yang berkara Dengan Hukum 70% Itu Mereka Menuntut Haknya 30% Itu Mereka Mendiamkan Saja Padahal Mereka Itu Banyak Hak-haknya Yang Dilanggar Oleh Orang Lain Misalnya Dalam Perkara Tanah Sendiri Banyak Yang Tanah Mereka Itu Dikuasai Oleh Orang Lain Tetapi Mereka Karena Ketidaktahuan Tentang Hukum Karena Khawatir Akan Ribetnya Menyelesaikan Perkara Hukum Ini Sehingga Memilih Untuk Ya Udahlah Diikhlaskan Aja Toh Harta Masih Bisa Dicarikan Begitu Padahal Harusnya Tidak Ini Harusnya Diperjuangkan Hal-hal Seperti Ini Jangan Terima Aja Itulah Hadir LBH LBH PBH Kan Bahkan Sampai Berperkara Di Pengadilan Biayanya Sekarang Udah Gratis Banyak Artinya Yuk Berjuang Hari ini Mudah-mudahan Melalui RAFFM Ilmu-ilmu Yang kita Sampaikan Materi-materi Hukum Yang tersampaikan Ini Menyebar Ke Pelosok Daerah Artinya Sampai Desa-desa Mulai-mulai Hukumlah Dan Satu lagi Persoalan-persoalan Yang paling banyak Di lapangan Hari ini Adalah Persoalan Sengketah Tanah Mulailah Tanah-tanahnya Itu Diperbaikin Aktenya Diperbaikin Atau Didaftarkan Sertifikatnya Jadi Dalam Perkara Tanah Alat bukti Yang paling kuat Itu Adalah Alat bukti Sertifikat Sebenarnya Kan begitu Saya pikir Itu saja Dulu Artinya Jangan ragu Untuk Berperkara Di hukum Namanya Hak Harus Perjuangkan Baik Terima kasih Dan tentunya Kalau mungkin Rekan ROW FM Ada yang kurang jelas Atau ingin berkelanjutan Boleh Datang langsung Ke kantor Peradi Di Batuna 2 Atau mungkin Boleh datang Ke studio ROW FM Untuk Mendapatkan Kontak person Ataupun bisa Di Jembatani Baik Terima kasih Ramal Riyadi Salah satu Apokat Di Padang Sidimpuan Semoga sukses Terus Untuk memberikan Yang terbaik Untuk masyarakat Tabaksel Khususnya Dan tentunya Ini adalah Salah satu Sosial Kemanusian Yang sangat Luar biasa Semoga Apapun yang dilakukan Menjadi jariah Buat Kedepannya Dan kita bisa Bertemu lagi Dengan pembahasan Pembahasan Yang lebih menarik lagi Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh